Hai bentuk dulu Nah untuk sisanya yang ini kita sodok-sodok kita masukkan sekarang kita masuk ke bagian biset teman-teman belahan manset atau biset ya ini saya sudah bisa gosok dan gosok berlawanan nah ini ya maksud saya berlawanan itu ini ini boleh kita rapihkan atau kita rapihkan agar menjahitnya lebih mudah ya jadi jarak ini untuk kampu jahitan setengah senti nih sini nih ya dan ini model belahannya saya model belahan yang tidak menggunakan kancing pada biset jadi belahannya cukup 3 cm ya lalu di sini kedalaman robekannya itu dari sini ke sini saya gunting 9 cm nah ukurannya saya buat 2 cm lurus 2 cm lurus ya 2 cm lalu untuk tinggi perkiraan tinggi rumah-rumahan ini yang dimaksud rumah-rumahan itu ini ya segitiga ini nih segitiga ini ini maksudnya rumah-rumahan itu seperti ini tingginya sekitar 3 cm boleh kita kasih tanda nah sekitar 3 cm dari sini dari tepi cekrikan atau guntingan belahan manset kita naikkan sekitar 1 cm nah segini baru kita gunting di bagian bisetnya sini kita ratakan belahan mansetnya kecil saja pendek saja sorry nah ini kita samakan kiri dan kanan ya ini sudah saya bentuk seperti ini teman-teman ya agar mempermudah dan menjadikannya lebih rapi oke ya bagaimana cara bikinnya kalau untuk ukurannya biasa sesuaikan saja ini pokoknya jadinya lebarnya sekitar 2 cm atau 2 cm lebih terserah luruskan saja ya lalu kasih lipatan di sini sini lipatan juga begini dan kasih lebihan untuk kampuh jahitan ya cara membuatnya kita pasang yang kecil dulu boleh kita kasih tanda agar tidak tertukar sini kita coret bagian dalam kain ya sini juga kita coret bagian dalam kain agar tidak tertukar kita mulai jahit dari bagian dalam kain nah kita lakukan kita jahit ke yang kecil dulu ini lebarnya sekitar tiga setengah senti atau tiga senti boleh ini bagian dalam ini bagian dalam kita jahit dalam ketemu luar ya dalam ketemu luar oke kita jahit seperti ini jarak jahitannya tepiannya ini satu sepatu saja kita kunci lalu jalan ya terus menuju ke atas perhatikan di bagian puncak cekrikan atau puncak guntingan ini kita kasih tanda begini kalau kita jahit sampai ke tanda naik 1 cm dari tanda naik sekitar 1 cm dari tanda untuk cekrikan segitiganya oke selesai lalu putar ke sini jarum kita angkat ya Nah kita gunakan sisi yang sebelah sini dengan meratakan di bagian bawah yang buat bisetnya belahan mansetnya posisi mulai menjahitnya samakan dengan yang ini ya samakan dengan yang ini di sebelah sininya sama sini berarti ya kunci lagi lalu lanjutkan ke bawah ini agar ditarik ya agar tidak ngerut agar ditarik yang sini oke lurus ke bawah ingat teman-teman ini di bagian dalam kain ya lalu kita gunting benangnya kita buang dulu kita bersihkan dulu benangnya setelah itu kita masuk ke bagian luar kita cekrik ya dari sini ini dari sini kita luruskan kesini kita gunting cekrik sini cekrik jadi dibuat segitiga ya ini juga sama tapi bagian lapisannya jangan ini badannya saja yang kita cekrik oke ya nah bagian sininya jangan bagian lapisan ininya jangan nih dan dicekrik badannya saja ya lanjut yang badan kecil kita masukkan keluar kita keluarkan seperti ini oke boleh kita bantu krik dulu disini ya krik dan kita lipat atau di di seperti ini kan perhatikan caranya ini lipat begini ini kecil saja ya nah dibentuk seperti ini sampai menutupi jahitan awal lalu kita jahit oke di sini disini ujung jahitan kita kasih tanda juga nanti kita berhentinya disini nih lipat ujung jahitan ini ya kita sambil bantu tarik yang bagian bawah tetap ditarik juga ya nah begini ya sampai batas jahitan oke kita kunci dulu ini kita rapihkan seperti ini teman-teman ya oke setelah itu yang kecil ini kita lipat ke dalam begini ya kita lipat ke dalam begini ini diratakan dan muncul yang segitiganya ini ya nih segitiga ini ya jangan cekrikkan tadi kita kunci disini sedikit saja seret asal diem aja dia ini dari posisi luar kain ya kita kunci sedikit saja supaya diam oke lalu sisanya sisa biset kecilnya ini kita gunting kita buang tuh nah sehingga seperti ini jadinya awas bagian lapisan biset gedenya jangan ke jahit ya kalau ke jahit boleh dibongkar dan ini biarkan yang penting ini udah nempel begini nih oke ya yang penting udah nempel begini ya jadi hasilnya begini teman-teman jadi ini keluar ya nah di bagian dalam itu rapih tuh ya begini melipat begini oke lalu kita tutup bagian biset yang besarnya kita keluarkan begini ini sudah melipat begini kan tinggal dilipatkan saja menutupi jahitan ini jahitan awal nih tutup ratakan kita kunci disini nah seperti ini dan disini sudah kita kasih tanda bahwa disini adalah batas jahitan ujungnya oke kita jahit terus setelah sampai disitu kita putarkan begini oke lalu kita ratakan dengan yang kecil yang kecilnya kita luruskan begini ya nah kita ratakan begini teman-teman baru kita jahit lurus kesini oke ini dalam posisi lurus nih ya lalu kita jahit luruskan ke bagian rumah-rumahan ini kalau sudah dibentuk sudah enak langsung jalan saja kalau belum kayak pemasangan kantong tadi jadi harus dibentuk-bentuk dulu nah untuk sisanya yang ini kita sodok-sodok kita masukkan jangan sampai terlihat atau nampak dari luar sampai disini lalu kita balik lagi ke atas dibuat segitiga oke lalu kesini ya lalu balik lagi kesini untuk pengunciannya nah ini bagian dalam dan ini bagian luar nah ini untuk yang kedua bagi teman-teman yang tadi belum paham simak lagi baik-baik dari bagian dalam kalau yang sisi sebelahnya kita yang pasang ini dulu itu sih tergantung kebiasaan jahitnya saja ya sama naik 1 cm dari batas guntingan ya lalu begini ini ya lalu kita cepet di sini lalu kita cepet di sini sama sampai batas jahitan ini ya lalu selamat menikmati ya ya lalu 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 bahannya cukup keras sambil diratakan juga di bagian sini ya selamat menikmati lalu sama rempolnya juga awas kebalik posisinya kita cek lagi kita ukur hasilnya berapa ya 8,5 ini sama lah sekitar 29,5 oke lalu kita jahit disini untuk lengan saya jadikan dulu karena proses pemasangan lengannya mau pakai sistem kolong boleh di cek lagi hasilnya 26 disini ya turunkan 1 cm untuk jahitan ya nah pas 26 ya oke lalu teman-teman kita akan membuat manset dan memasangnya nah disini rata nih ya gak ada kerutan-kerutan oke selamat menikmati